14 orang pilot maskapai Lion Air di PHK atau dipecat karena dinilai membangkang dan menghasut. Di sisi lain, pilot mengungkap ada banyak pelanggaran operasional yang tidak sesuai dengan standar keselamatan penerbangan yang dilakukan oleh manajemen Lion Air. Raja Delay, mungkin itu kesan yang ada di benak masyarakat terhadap maskapai penerbangan Lion Air. Terakhir adalah delay masal pada hari minggu lalu. Tiga hari kemudian, tepatnya Rabu lalu, Marijubel Lion menyatakan delay terjadi karena faktor teknis dan faktor cuaca. Pada kesempatan itu, Lion juga membutuhkan pemecatan terhadap 14 pilot karena dinilai membangkang dari perintah penerbangan sesuai jadwal dan menghasut pemogokan yang terjadi pada 10 Mei 2016. Pada tahun 2016, terjadi tindakan sabotase atau perbuatan malpraktek yang dilakukan oleh belasan oknum penerbangan dengan tidak mau menerbarkan pesawat sesuai dengan jadwal yang ditatkan dan juga melakukan penghasutan kepada pilot lain. Maka itu, per hari ini, perusahaan mengambil tindakan pemberhentian terhadap orang-orang, kurang lebih 14 pilot bener-bener. Selain memecat 14 pilot, lain juga melaporkan mereka ke Mabes Polri. Memang ada dua laporannya, dua laporan ini yang dilaporkan oleh manajemen Lion Air. Yang satu ini terkait dengan pasal penyalahgunaan, kemudian yang kedua adalah terkait dengan pasal penghinaan. Kita, keduanya sudah kita lakukan pemeriksaan-pemeriksaan, kita lakukan penyelidikan, namun memang kita masih belum pada tahap penyelidikan. Sementara itu, Serikat Pekerja Asosiasi Pilot Lion Group mengungkap banyak pelanggaran yang dilakukan manajemen Lion terhadap pilot. Selain kesejahteraan, khususnya soal uang transport yang terlambat, juga masalah kontrak yang menyalahi undang-undang. Basicnya adalah kontrak kerja. Kontrak kerja kami itu menyalahi undang-undang. Yang lucu adalah Lion Air menganggap hubungan antara Lion Air dengan pilotnya adalah hubungan perdata murni. Padahal di situ ada majikan, ada buruh, ada pekerjaan, ada upah. Seharusnya undang-undang yang berlaku adalah Undang-Undang Ketenaga Kerjaan, nomor 13 tahun 2003, yang dijelaskan di pasal 59 bahwasannya pekerjaan jenis penerbang ini atau pilot itu tidak bisa di-PKWT-kan, tidak bisa dikontrak kerjakan. Sehingga yang terjadi sampai sekarang adalah kontrak itu bagai cambuk untuk kami. Kami bukan buruh, kami budak. Asosiasi Pilot Lion menunturkan, para pilot dikontrak dengan durasi 18 tahun dan penalti 700 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar 9 miliar rupiah jika keluar sebelum masa kerja 18 tahun. Para pilot menyebut kontrak tersebut dalam praktiknya dipakai manajemen Lion Air untuk memperbudak para pilot. Iya, pasca delay masal pada 10 Mei 2016 lalu, Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Supra Setio menyampaikan akan memberikan sanksi hingga pembukuan izin usaha Lion Air jika delay masal masih saja terjadi. Itu kalau waktu delay yang pertama dulu itu kita peringatkan, kemudian dalam waktu 3 bulan, kalau terjadi delay lagi, itu kita akan peringatkan yang kedua. Ya, 3 bulan lagi terjadi delay lagi yang berkepanjangan, kita peringatkan. Sampai 3 kali, itu kita tidak memberikan rute baru sanksinya. Nah, kalau nanti masih ada delay lagi yang berkepanjangan, menurut peraturan Menteri 89 itu, sampai ada pembekuan izin usaha. Ya, jadwal penerbangan maskapai Lion Air sudah beberapa kali mengalami keterlambatan atau delay. Bahkan Kementerian Perhubungan juga sudah memberikan teguran pada maskapai swasta terbesar di Indonesia ini. Terima kasih telah menonton! Lion Air, maskapai yang menguasai rute penerbangan domestik dan menerapkan konsep low-cost carrier atau penerbangan murah. Ini memecat 14 orang pilotnya yang dituduh menjadi dalang dibalik delay masal pada bulan Mei lalu. Tentu tidak akan ada asap jika tidak ada api. Pantas ada apa sebenarnya dibalik semua peristiwa ini dan bagaimana juga peran regulator, yaitu dalam hal ini Kementerian Perhubungan untuk menjaga tata kelola transportasi udara agar jangan sampai salah urus dan mengakibatkan konsumen sebagai korban. Kita akan bahas hal ini dengan 3 orang narasumber di Prime Time News malam hari ini dari studio. Ada 2 orang saya ingin perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada anggota ombudsman Laudaida, selamat malam Bang. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan juga ada pengamat penerbangan, John Barata, selamat malam Pak John. Selamat malam. Dan dari luar studio ada 1 dari 14 orang pilot Lion Air yang beberapa hari lalu dipecat atau di PHK, Kapten Mario Hasiolan. Selamat malam. Kapten Mario Hasiolan, Kapten Lion Air. Selamat malam. Ya, betul. Jelas dengar suara saya Bang? Dengar, ya jelas-jelas. Oke, Pak Mario Anda dan 13 pilot Lion Air lainnya dipecat oleh perusahaan. Boleh diceritakan sedikit sebenarnya apa alasan perusahaan? Sampai hari ini saya belum menerima surat pemecatan ya. Ini perusahaan bukan perusahaan kecil, perusahaan besar. Sehingga mekanisme pemecatan pun ada. Dan kami masih menunggu itu. Sampai sekarang kalau memang mekanisme pemecatan itu belum dilakukan, saya belum merasa dipecat dari perusahaan ini. Belum merasa dipecat karena belum ada surat ya, tetapi sudah sampai ke 14 orang pilot yang juga sudah diterima oleh media, bahkan juga sudah disampaikan dalam keterangan pers. Dua hari lalu kalau tidak salah, alasannya karena diduga mendalangi aksi dilema asal yang terjadi pada 10 Mei 2016 lalu. Benar begitu? Ya, itu kan pernyataan mereka. Jadi saya dan teman-teman yang lain masih menunggu mekanisme pemecatan ini mau seperti apa gitu ya. Kalau disebut dalang dan segala macam, marilah kita buktikan itu nanti di ranah hukum yang mungkin akan berjalan gitu. Jadi sebenarnya apa kalau dari keluhan teman-teman? Tentu kan ini tidak akan terjadi demikian saja begitu. Pasti ada pemicunya. Bahkan kita juga sebenarnya sudah kerap kali dengar permasalahan di internal atau manajemen operasional di LNR sendiri. Sebenarnya ada apa sih yang sebenarnya dikeluhkan teman-teman kemudian hingga memicu perseturuan dan hasilnya seperti sekarang ini dipecat 14 orang? Sedari awal masalah kami itu tidak pernah kami bicara masalah uang. Masalah yang timbul adalah karena tidak adanya komitmen perusahaan terhadap karyawan, khususnya pilotnya. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi kepada kami dan perusahaan abai terhadap hak-hak kami. Itu, itulah tuntutan kami sebenarnya. Masalah tanggal 10 Mei kemarin itu hanya sebuah pintu yang terdobrak yang perusahaan ini buat juga. Karena perusahaan ini telah abai terhadap hak-hak karyawannya. Kurang lebih begitu. Tapi tuntutan kami tidak pernah berupa uang kok. Bukan berupa uang ya? Hanya komitmen perusahaan terhadap kami yang tidak pernah kami bicara mengenai uang. Tidak pernah kami bicara mengenai uang. Tapi komitmen perusahaan terhadap karyawannya khususnya pilot. Hak-hak karyawan khususnya pilot. Kalau boleh kita berdasar satu-satu bang. Kita ada ruang di sini. Ada teman-teman dari Pak Laude juga dari Ombudsman. Nanti juga bisa terima aspirasinya. Dan juga ada pengamat menerbangan. Kita masih coba sebenarnya untuk bisa mengajak bergabung teman-teman dari Lion Air dan juga Kementerian Perhubungan. Namun tidak ada yang bersedia. Namun kami berharap mudah-mudahan ikut menyaksikan tayangan ini. Dan bisa ikut bergabung agar semua pemberitaan dialog kita ini objektif dan berimbang dari semua pihak. Satu-satu deh bang Mario. Yang pertama apa yang bisa dikeluhkan? Masalah yang paling mendasar adalah kontrak kerja kami. Kami adalah penerbang yang di-PKWT-kan. Kami diikat kontrak kerja 5-20 tahun variable maksimum 20 tahun. Dan dengan penalti yang sebegitu besar. Penaltinya kurang lebih 500 juta sampai miliartan bahkan ada sampai 7 miliar. Nah kalau melihat kalau perusahaan ini mengacu pada undang-undang 13 tahun 2003 pasal 59 apakah pekerjaan penerbang ini masuk ke jenis penerbangan sementara? Jenis penerbangan yang selesai dalam 3 tahun? Pekerjaan musimankah? Atau pekerjaan dengan produk baru? Tidak. Permasalahannya adalah perusahaan ini menganggap hubungan antara pilot dengan perusahaan adalah hubungan perdata murni. Bukan hubungan ketenang kekerjaan. Ini kan jadi aneh. Jadi anehnya kenapa? Ada majikan, ada pekerja, ada pekerjaan, ada upah. Tapi yang dianut hukum perdata. Bukan lagi undang-undang 13 tahun 2003 mengenai ketenang kekerjaan. Ini masalah dasarnya. Sehingga yang terjadi selama ini adalah kontrak kerja kami itu sebagai cambuk kepada kami. Kami ini seperti budak jadinya. Dan kontrak kerja itulah ancaman kami yang terbesar. Jadi pada saat kami tidak mengikuti perintah dari perusahaan, kami berseberangan dengan perusahaan, cambuk itu yang diangkat. Oke, baik itu satu hal. Dan ini sangat amat bertentangan dengan keselamatan. Oke, karena ada lanjutannya begitu ya akibat kontrak kerja ini ya. Yang kedua apa Bang? Boleh singkat saja? Iya. Di dalam internal manajemen operasional? Yang kedua adalah BPJS kami. Ini hubungannya ketenang kekerjaan ya. Yang kedua adalah BPJS kami. Saya, 10 tahun saya bekerja di Lion, saldo BPJS saya hanya Rp12.800.000.000. Kenapa? Karena perusahaan ini melaporkan upah yang saya terima per bulan adalah upah WMR. Bayangkan dong, perbuatan macam apa itu yang dilakukan perusahaan terhadap karyawannya. Ini tidak bisa dibenarkan. Baik, ini kita terkait soal kontrak kerja. Undang-undang juga seharusnya melindungi kami. Soal kesejahteraan begitu ya. Bang Baru, kita tangkap. Nanti saya ingin konfirmasi hal ini juga kepada Bang Lode dari Ombudsman. Dan juga nanti kita coba lagi runut lagi apa saja permasalahan di internal perusahaan layar air ini. Saat lagi kami akan kembali. Terima kasih.